Ai 21 tahun, remaja asal Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban menjadi tersangka setelah membegal payudara dua korban di lokasi berbeda. Tersangka masih remaja yang bekerja sebagai salah satu pencuci kendaraan di Kabupaten Tuban. Ai mengatakan, usai memegang payudara korban ia kemudian langsung pulang dan melakukan onani. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 289 KUHP Jauh Pasal 65 Afad 1 KUHP Pasal 6 Huruf A Ruf A dan Pasal 15 Ayat 1 Huruf E Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Rianto menambahkan, kedua korban yang dibegal payudaranya adalah KL, perempuan, umur 30 tahun, dan HL. Perempuan Tuban 33 tahun beralamat di Kecamatan Semanding, Tuban. Ada pun barang bukti yang diamankan dari tangan tersangka satu buah sepeda motor vision warna putih. Tersangka melakukan aksinya di depan gang perumadani Jalan Raya Maimbo Gedongombo, Kecamatan, Semanding, Tuban, dan di depan gang tempat pembuangan akhir Jalan Kebersihan, Gedongombo, Tuban. Cara tersangka beraksi dengan mengendarai kendaraan dan mencari jalan sepi. Saat melihat perempuan mengendarai sepeda motor seorang diri tersangka kemudian mengejar dan mendekati korban dari samping dan langsung memegang dan meremas payudara atau nyowol.